Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya kita masih dalam keadaan sehat Kita dalam keadaan baik Karena kita bersyukur kita dalam perlindungan dan campur tangan Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk memasuki babak baru Dalam kehidupan di dunia ini Bapak Ibu Saudara Sejak tahun 2020 sampai 2021 ini Bapak Ibu Saudara Tidak peduli kita siap atau tidak Secara perlahan kita memasuki era baru yang dikenal dengan istilah new normal The new normal Atau yang namanya kenormalan yang baru Bapak Ibu Yaitu suatu era dimana kita kembali ke kehidupan normal Tetapi dengan tatanan yang baru setelah beberapa bulan terkurung Bapak Ibu Saudara Di rumah kemudian untuk meminimalkan penyebaran virus Corona ini Bapak Ibu Saudara Keadaan new normal menuntut ketatan yang sepenuhnya dari kita Kita harus taat sepenuhnya Bapak Ibu Saudara Agar kita juga bisa berperan aktif membantu mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini Sekaligus menjadi cara kita untuk memberikan teladan yang baik Kepada masyarakat di seling-keliling kita Kepada orang-orang di sekitar kita Kepada lingkungan kita Bapak Ibu Saudara Atau dengan kata lain kita dapat menjadi terang Menjadi garam bagi masyarakat yang ada di sekitar kita Bapak Ibu Saudara Bagi lingkungan kita Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3 Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban Dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan Tekun memikul salib Ganti sukacita yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta alam Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan Yang hebat itu terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 ini Nada nasihat dari surat Paulus Penulis surat Ibrani kepada jemaat saat itu Bapak Ibu Sudara dapat menjadi dorongan Dan undangan yang sama bagi kita Untuk bertekun dan tidak menyerah Untuk masuk di masa-masa yang namanya new normal Bapak Ibu Sudara yang terkasih dalam nama Tuhan Istilah new normal atau kenormalan baru ini Bukan lagi sebenarnya istilah yang terlalu asing bagi kita Masyarakat kita secara perlahan mulai diperkenalkan Dengan istilah tersebut Dengan istilah ini Oleh pengkotba ribuan tahun yang lalu sebenarnya Bapak Ibu Sudara Bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru Di bawah matahari Kata pengkotba Katakan pengkotba 1 ayat 9 Dikatakan Apa yang pernah ada Akan ada lagi Dan apa yang pernah dibuat Akan dibuat lagi Tidak ada sesuatu yang baru Di bawah matahari Sekali lagi saya akan bacakan Apa yang pernah ada Tidak akan ada lagi Dan apa yang pernah dibuat Akan dibuat lagi Tidak ada sesuatu yang baru Di bawah matahari Tidak ada sesuatu yang baru Di bawah matahari Mungkin inilah salah satu Yang pernah diungkapkan Oleh pengkotba Bapak Ibu Sudara New normal ini Yang sedang terjadi Ini adalah salah satu Yang pernah diungkapkan Katakan Apa yang pernah ada Akan ada lagi Dan apa yang pernah dibuat Akan dibuat lagi Tidak ada sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara di bawah matahari Selagi kita masih di bawah matahari Tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya Bapak Ibu Saudara Sesuatu yang pernah ada Itulah yang akan ada lagi kata pengkotbah Dan sesuatu yang telah diperbuat Itulah yang akan diperbuat lagi Itulah yang akan diperbuat lagi Demikian seterusnya Bapak Ibu Saudara Dalam Alkitab pun diceritakan bahwa Dan murid-muridnya pernah mengambil jarak dari orang banyak Mengambil waktu khusus untuk dirinya sendiri Dalam Markus Bapak Ibu bisa baca pasal 9 Atau Markus pasal 6 Bapak Ibu Saudara Ibrani 12 ayat 1-3 ini sungguh-sungguh Sangat baik untuk kita Bapak Ibu Saudara Pertama katakan marilah kita terus berlari Dengan ketekunan dan ketahanan Ibrani 12 ayat 1 katakan Karena itu kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita terus berlari Dengan ketekunan dan ketahanan Kata berlomba yang dimaksud di ayat ini Bapak Ibu Saudara artinya Terus berlari sampai selesai Terus berlari sampai selesai Tidak berhenti atau tidak mundur Bapak Ibu Saudara Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus Menjadi segambar dengan Kristus Dan diperlukan ketekunan dalam menjalaninya Caranya adalah dengan menanggalkan setiap beban-beban Menanggalkan setiap dosa-dosa kita Meninggalkan semuanya itu Menginggalkan kehidupan-kehidupan yang lama Yang penuh Yang dipenuhi dengan dosa Dan melihat kepada Kristus Yang memulai dan menyempurnakan iman kita Bapak Ibu Saudara Ingat bahwa New normal ini Akan terus berlanjut Bapak Ibu Saudara Keadaan yang kita hidupi sekarang Mungkin sebenarnya sudah terjadi dahulu kala Kita hanya mengulang-ulang saja Bapak Ibu Saudara Oleh karena itu firman Tuhan katakan Marilah kita terus berlari Dengan ketekunan Atau ketahanan Artinya Bapak Ibu Saudara Jangan berhenti dalam keadaan apapun Dalam situasi apapun Dalam keadaan new normal ini Segala sesuatu mungkin kita terlihat terbatas Tapi sebenarnya ini sudah pernah Sudah pernah terjadi Tapi firman Tuhan katakan Kita tidak harus berhenti Kita tidak harus terkurung Tetapi kita harus maju Bapak Ibu Saudara Kita harus melangkah Kita harus berlari dalam ketekunan kita Dalam ketahanan kita Bapak Ibu Saudara Yesus sudah lebih dahulu Melewati namanya rute perjalanan iman ini Dengan kesengsaraan Dan berhasil menyelesaikannya Bapak Ibu Saudara Bagaimana dengan kita Sebagai penghiburan Kita tidak sedang berlari sendirian Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara Melainkan bersama dengan orang percaya lainnya Gereja Ilum Kristus Indonesia Atau dengan orang-orang percaya Kita sementara berlari bersama-sama Engkau tidak sendiri Saya tidak sendiri Kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara Dengan orang percaya lainnya Dan mendapatkan Sorak semangat iman Dari pahlawan-pahlawan iman Bapak Ibu Saudara Melainkan bahkan Allah sendiri dari surga Saya baca sekali lagi katakan Marilah kita menanggalkan semua beban Dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Berlomba dengan tekun Yang kedua ingatlah selalu akan dia Dia yakni yaitu Kristus Pasal ayat 3 dikatakan Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan Yang hebat itu terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya jangan kamu menjadi lemah Dan putus asa Yesus sudah tekun menanggung segala permusuhan Penderitaan dan aniyaya Dan ini membuat kita untuk tidak menjadi lemah Bapak Ibu Saudara Dan tidak menjadi putus asa Kehidupan kekrisenan hanya bisa mungkin dijalani Karena penyediaan Tuhan di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara Itu sebabnya kita harus menunjukkan mata kita Kepada Kristus Mata kita harus tertuju kepada Kristus Iman kita harus tertuju kepada Kristus Kepercayaan kita harus tertuju kepada Kristus Bapak Ibu Saudara Dalam perlombaan ini kita dipanggil Untuk sebuah gaya hidup yang rajin Gaya hidup yang disiplin yang tinggi Dalam mentaati aturan mainnya Bapak Ibu Saudara Seperti Kristus Dikatakan saat Seperti Kristus saat melakukannya Kristus taat sampai mati Kerman Tuhan kata Karena tidak ada sesuatu yang baru Di bawah matahari Seperti yang dikatakan oleh pengkot Bapak Ibu Saudara Saya ingatkan bahwa The new normal Atau kenormalan yang baru ini Mari kita lalui Dengan terus berpegang pada prinsip Kristen Kekristenan Prinsip iman kita Kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kita Menjagai kita Menuntun kita Membimbing kita Tuhan akan Membantu kita Dalam menghadapi Masa-masa sulit ini Bapak Ibu Saudara Seperti pengkot bakatakan Tidak ada sesuatu yang baru Di bawah matahari Ini hanya diulang saja Oleh karena itu Percayalah Kalau yang lalu Orang-orang yang lalu Orang-orang zaman-zaman Yang lalu Bisa melewati itu Pastinya kita juga bisa melewati Yang penting firman Tuhan Katakan kita terus berlari Kita terus berlari Dalam ketekunan Dalam ketahanan kita Bapak Ibu Saudara Jangan takut Karena Tuhan akan terus Menyertai kita Tuhan akan terus Melindungi kita Jangan takut dengan Keadaan new normal Sekarang ini Yang perlu kita takuti adalah Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara Jangan pernah kecewakan dia Dan terus berpegang Pada iman Bapak Ibu Saudara Percayalah Tuhan Pasti menyertai Dan melindungi kita Bapak Ibu Saudara Terkasih dalam rumah Orang yang sudah terbiasa Hidup dalam ketaatan Dan kedisiplinan yang baik Bapak Ibu Saudara Tidak akan mengalami Yang namanya kesulitan Dari new normal Yang tidak baru Sama sekali Bagi kita ini Bapak Ibu Saudara Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kepadamu Bapak Hari ini kami ada Semua karena kemurahan Tuhan Semua karena kebaikan Tuhan Keadaan yang kami Alami hari-hari ini Tuhan Mungkin kelihatannya Sulit Bagi mata jasmani Kami Bapak Kelihatannya Begitu sulit Namun kami percaya Tuhan Tidak ada sesuatu Yang baru Bapak Tuhan melakukan Segalanya dalam Kehidupan kita Yang terbaik Bapak Kami bersyukur Kami bersyukur Kami punya alas Seperti engkau Tuhan Biarlah Tuhan Engkau menuntun Kami melindungi Kami membawa kami Dari satu kemuliaan Kepada kemuliaan Bapak Membimbing kami Terus Tuhan Dalam iman kami Biarlah kami Terus berlari Kami terus Berlomba Bapak Untuk meraih Mahkota kemenangan Itu Tuhan Terima kasih Bapak Kami bersyukur Kepadamu Hanya di dalam Nama Yesus Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara Terkasih Dalam nama Tuhan Jangan pernah Takut Hadapi Apa yang Sedang terjadi Ini Ingat bahwa Tuhan Terus Menyertai Saudara Tuhan God bless you Tuhan Tuhan is Memberkati Tuhan